Rahasia Chiwok Kwan Im Seri 2 Pendekar Harum Jelit 3 Kenapa tidak kau undang mereka kemari ikut makan dan minum mereka sudah pulang biar apa kau keburu-buru suruh mereka pulang, aku dan Chow Liu yang cukup tahu dan suka yimer, kami pasti akan beri kesempatan kepadamu untuk bercengkerama dengan mereka kini tiada waktu lagi, sejak kini kita mulai perjalanan menuju ke padang pasir dan luas, Selanjutnya kereta ini takkan berhenti selewat 2 kali minuman teh, dan lagi setiap kali hanya boleh berhenti 3 kali aku percaya mengandalkan tenaga dan kekuatan kita, sedapat mungkin sudah harus dapat kendalikan diri untuk tidak berak dan kencing, oh T. Hoa angkat pundak, tanyanya, masakah turun kereta untuk jalan kaki pun tak boleh sekali Kali tidak boleh kenapa memang kita belum tahu apakah pihak musuh sudah menyebar mata-matanya di berbagai tempat untuk menyelidiki dan mencari tahu jejak dan gerak-gerak kita, oleh karena itu kita harus berjaga-jaga untuk hal ini, ku kira itu tidak perlu, selah Oh T. Hoa Jikalau kita ingin berhasil segala kemungkinan, harus kita perhitungkan secara matang, jikalau musuh berani, mengganggu Choh Liu Hiang, pastilah dia bukan sembelarang orang, memangnya kita ini orang sembelarangan sudah ku katakan orang-orang yang tumbuh dan hidup di padang pasir, Mereka sudah digembleng sedemikian rupa sampai lebih kuat bertahan dari unta, lebih cerdik dari rase, lebih buas dari serigala, sebaliknya di dalam padang pasir itu kita selemah seekor kelinci yang tidak tahu seluk-beluk di sana kau terlalu mengunggulkan kebolehan musuh, memangnya kami begitu tidak becus, karena aku tidak mau mampus di padang pasir, elang memakan daging busukan, serigala gegares tulang belulang Sekarang aku masih hidup dan ingin hidup foya-foya, tapi aku berpendapat, aku tidak ingin tahu pendapatmu, cuma ingin tahu kalau toh kalian ingin aku kemari apakah segala sesuatunya dalam perjalanan ini Kalian suka mendengar petunjukku selama ini coh liuhi yang tinggal dia mendengarkan percakapan mereka, baru sekarang ia menyahut tersenyum, kau bisa keluar dari padang pasir dengan tetap hidup membawa kekayaan itu, apa yang kau katakan tentunya masuk akal dan boleh dipercaya, selalu aku mau menerima dan tunduk kepada omongan yang masuk akal, bagaimana dirimu tanya kipin dan melotot kepada oh tihoa Oh tihoa geleng-geleng sambil menghela nafas, ujarnya, aku hanya bisa bilang tidak seharusnya aku paksa kau kemari, kalau kau sudah di sini apa pula yang dapat ku lakukan, bagus ujar kipin dan, tiba-tiba ia turunkan semua arak dan sayuran dari atas meja sekali tekan Lembaran meja itu tiba-tiba bergerak terbalik ternyata muka sebelahnya bergambar sebuah peta yang jelas sekali dengan tulisan-tulisan petunjuk Dengan sumpit dibasai arak kipinjan menggambar sebuah garis lempang, katanya, seharusnya kita tidak boleh menempuh jalan ini untuk keluar perbatasan, soalnya kau tidak kenal jalan, tapi kebacut sudah berada di sini Maka terpaksa kita harus menyelusuri jalan ini, apakah di sini letak Hongho? Tanya Chow Liu Hiang Ya, di sini letak hulu Hongho, kita boleh menyelusuri sungai terus sampai di Gingjuan, aku tahu pengaruh Cabok Hab dulu, belum meluas sampai selatan Linsan Maka di sepanjang jalan ini kita tak perlu mengharap memperoleh sumber dari mereka, namun harus berjaga-jaga terhadap metuk kuping mereka, Chow Liu Hiang dan Oh Ti Hoa mendengarkan dengan penuh perhatian Oleh karena itu, kipinjan melanjutkan Besok setelah kita tiba di loliong wan teluk nangga tua kalian harus menitipkan kuda di sana, di sana aku punya langganan, kau tak usah khawatir, kudaku itu aku harus membawanya, kata Chow Liu Hiang Tidak boleh kata kipinjan tegas dan tandas Mengapa bukan saja kuda itu terlalu menyolok mata, juga bisa mendatangkan banyak kesulitan, apalagi milik mereka, kalau kita bawa kuda itu, itu berarti membawa pertanda yang gampang dikenali Sekali-kali kita tidak boleh menempuh bahaya sebodoh ini setelah dipikir-pikir, akhirnya Chow Liu Hiang bungkam Kau harus tahu, sekarang bukan saja pihak lawan secara diam-diam sedang menunggu dengan segala persiapannya Malah mereka sudah mendapat keuntungan secara situasi alam dan bumi adat istiadat Bahwasanya kita tidak punya persyaratan dalam hal ini, jikalau ingin menang kita hanya main sergap secara diluar dugaan Oleh karena itu sebelum kita menemukan jejaknya, jejak kita sekali-kali jangan sampai konangan oleh mereka Jikalau mereka pinjam keuntungan persyaratan tadi, kita akan mati konyol tanpa liang kubur Lama Chow Liu Hiang menepukur, katanya menghela nafas Memang tidak sebanyak itu yang pernah kupikirkan Aku, kau harus ingat, kata Ki Pinjan sepatah demi sepatah Musuh tahu karena di tempat mana saja tak berhasil membunuh kau Maka kau dipancingnya ke padang pasir Kalau dia memancingmu kemari, tentulah karena dia yakin dan punya pegangan membunuhmu di padang pasir Inilah suatu perjuangan hidup yang paling besar rumit dan sulit selama hidupmu Mana boleh kau tidak lebih banyak berpikir Chow Liu Hiang menyengir kecut Ujarnya, tapi ada kalanya sesuatu tidak boleh dipikir terlalu banyak dan luas Ki Pinjan menenggak seteguk arak, katanya, baik Sekarang persoalan apapun tak perlu kita pikirkan Tidurlah lebih dulu, meski tak bisa tidur harus dipaksa untuk tidur Karena sejak sekarang kita jangan membuang tenaga Balai-balai itu cukup besar Ketiganya sudah rebah dan tidur Tangan Oh Ti Hoa masih pegangi sebuah cangkir Tiba-tiba berkata dengan tertawa Bagaimanapun, sekarang terhitung kami bisa tidur bersama pula Seperti puluhan tahun yang lalu Kehidupan manis dan indah masa lalu Hari-hari itu belum tentu indah Waktu itu kita minum arak kecut, rebah di atas rumputan yang dingin Sekarang kita justru tidak di atas ranjang yang empuk dan hangat Oh Ti Hoa menghela nafas, ujarnya menggeleng Kehidupan masa silam selamanya merupakan kenangan manis Sayang soal demikian selamanya kau takkan mengerti Karena kau kurang romantis, terlalu jujur dan suka menghadapi kenyataan terlalu kasar Kau hanya tahu, tiba-tiba ia gerakan mulutnya Karena ia dapati Kipin Jan sudah mendengkur Hari kedua menjelang maghrib Mereka tiba di Loliongan Di dalam sebuah perkampungan petani milik Kipin Jan Coh Liu Yang bertiga turun dari kereta Mendadak hatinya merasa berat berpisah dengan kuda hitam ini Tanpa sadar ia menggumam dengan tertawa getir Mungkin aku memang sudah tua hatiku semakin lembek Kuda itu pun meringkik sedih Coh Liu Yang mengelus bunggungnya yang datar dan bidang Katanya tertawa Apakah kau pun berat berpisah dengan aku? Kuatir setelah berpisah hari ini Selama nyatakan berjumpa lagi Oh Ti Hoa Sebaliknya seperti amat bersemangat Bersama Kipin Jan mereka sedang periksa kereta dan unta Setiap benda harus diperiksa dengan tuiti Tanya ini tanya itu Sekarang dia sudah tahu laki-laki kekar tinggi bisutu Itu bernama Chokton Tabatung Tapi sungguh ia tidak habis berpikir Kulit daging manusia bagaimana bisa berubah begitu rupa Kini dia pun sudah tahu anak muda yang pegang kendali Itu bernama Siau Koleksi Keizusi Foa Siau Foa sebetulnya bukan anak muda lagi Sedikitnya sudah berusia tiga puluhan tahun Cuma pembawaan mukanya mungil Seperti raut muka oro kecil Sebelum bicara mukanya sudah tertawa Setelah bicara masih tertawa juga Sehingga setiap orang yang menghadapinya Tak bisa marah meski hatinya mendengkol Semakin dipandang Oh Ti Hoa Merasa orang ini amat menarik Tak tahan ia menghampiri dan tanya Siau Foa, tahun ini apa usiamu sudah tiga lima Bicara terus terang Satu bulan lagi, usiaku sudah genap empat puluh tiga Hah, empat puluh tiga Sungguh luar biasa Laki-laki usia empat puluhan tahun Kau masih suka dipanggil Siau Foa Foa si kecil Emangnya kau begitu senang Umpama aku sudah berusia delapan puluh Orang tetap memanggilku Siau Foa Tapi ini bukan soal yang harus ditonjolkan Malah boleh dikata suatu yang memalukan Kipin Jan mau membawamu Kau tentu mempunyai sesuatu kepintaran yang luar biasa Coba kau punya kebolehan apa? Pertunjukkan kepadaku mau tidak Siau Foa unjuk tawa berseri Sahutnya, kebolehanku justru aku tidak bisa apa-apa Apapun aku tidak mengerti Seseorang setelah mencapai usia empat puluhan Namun apapun tidak bisa dan diketahui Kukira suatu hal yang sulit dilakukan orang lain Coba pikir, benar tidak Oh T. Hoa tertial-tial serunya Kau bisa bicara demikian Ini menunjukkan bahwa kepintaranmu tentu luar biasa Lama-kelamaan Lebih jelas yang mengetahui bukan saja Siau Foa ini Setiap kali bertemu dengan orang bisa bicara dan berkelakar Bertemu setan menggunakan bahasa setan Malah dia memiliki suatu kepandayan istimewa Bahasa daerah dari dua pinggiran sungai besar Dari Hoian sampai ke Kui Chiu Dari Tibet sampai ke Sinti Yang bahasa dari suku bangsa dan daerah dapat diucapkan dengan lancar dan logat yang mirip sekali Seolah-olah dia memang penduduk asli dari daerah-daerah itu Hubungan apapun dan persoalan apapun terhadap orang lain itu Boleh pasrahkan kepadanya dengan lega hati Seumpama dia bekerja dengan pejamkan mata Tanggung takkan bisa dirugikan Sebaliknya Cokto meski bisu dan tuli tak bisa bicara dengan manusia Tapi dia bisa bercakap-cakap dengan binatang peliharaannya Seolah-olah dia menguasai sesuatu bahasa rahasia yang luar biasa Untuk hubungan antara pikiran dan raganya dengan binatang-binatang itu Apapun yang sedang dipikirkan dalam menak keledai Kuda atau unta Dia bisa tahu dengan baik Apa yang hatinya ingin supaya binatang itu lakukan Ternyata binatang itu menurut berbuat seperti petunjuknya Kadangkala Oh Tihoa berpikir-pikir dan tak habis mengerti Entah dengan Kera Pak Kiping yang berhasil menemukan kedua orang ini Sungguh tidak bisa tidak ya harus memuji dalam hati Kereta berjalan terus yang malam tak hentinya Siaw Foa dan Cokto seolah-olah tidak pernah tidur Tapi beberapa hari kemudian semangat Siaw Foa masih segar bergeirah Mukanya selalu berserita wariang dan gembira Sementara Cokto pun tak pernah menundukkan kepala Berkata Oh Tihoa, apakah kedua orang itu boleh tak usah tidur Ada sementara orang, apapun yang sedang dia lakukan Dia boleh bekerja sambil tidur Waktu pegang kendali menjalankan kereta juga bisa tidur Kuda sudah tahu jalan Kenapa kusirnya tidak boleh tidur Oh Tihoa berpikir-pikir Ujarnya, benar Waktu kendalikan kereta ia tetap duduk Tapi Cokto bukan saja tidak pernah duduk Malah berdiri tegak pun dia tidak pernah Memangnya sambil berjalan dia pun bisa tidur ya Memang begitulah kejadiannya Sahut Kipinjan tawar Oh Tihoa terloroh-loroh Serunya, kau anggap aku ini bocah umur 3 tahun Kipinjan menarik muka dan tunduk kepala Mulutnya terkancing rapat Cokliuh yang malah menyela tertawa Memang ia tak menipu kau Memang ada orang yang bisa tidur sambil berjalan Karena kedua kakinya bergerak Tapi semangatnya sudah lepas dan pikiran pun kosong Mirip benar dengan orang tidur Suatu kebolehan lain yang tidak kecil artinya Ujaroh Tihoa tertawa Kebolehannya itu bukan pembawaan sejak dilahirkan Tapi merupakan hasil tumpuan dan gemblengan yang luar biasa Seorang bila dia digusur dengan cambuk Tanpa berhenti berjalan satu tahun lamanya Asal pejamkan matu cambuk pasti melecut badannya Lama-kelamaan seumpama dia berjalan di atas salju dengan kaki telanjang Dia pun bisa tidur dengan nyenyak Apakah Ciokto dulu pernah mengalami penderitaan begitu rupa emberat suara kipinjan Tapi kenapa orang lain menyuruhnya terus berjalan Sampai setahun lamanya sesaat kemudian baru kipinjan berkata Pernahkah kau melihat keledai yang menarik gilingan Pernah nah Dia pernah dipandang sebagai keledai untuk menarik gilingan Cuma sudah tentu keadaannya jauh lebih sengsara dari keledai Keledai punya waktu-waktu tertentu untuk istirahat Kakinya justru tak pernah berhenti Dia menarik gilingan setahun penuh Bergidik Oh Tihoa dibuatnya Katanya naik pitam Siapa orang itu? Kenapa begitu kejam? Kenapa pula menyiksanya sedemikian rupa kipinjan geleng-geleng kepala Tak bersuara lagi Terpaksa Oh Tihoa tengah arak sebanyak-banyaknya Sungguh hatinya kurang percaya Mana mungkin seseorang bisa tidur di waktu berjalan Akhirnya dia berkeputusan hendak membuktikan diri Seumpama kereta ini merupakan kereta paling nyaman Segar dan mewah di seluruh kolong langit Tapi setiap hari harus dikurung di dalamnya Tidak bisa bergerak Tidak boleh keluar lama-kelamaan Oh Tihoa merasa sebal dan gerah Hampir saja ia menjadi gila karenanya Memangnya dia ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan Maka dia mendekam di pinggir jendela kereta Dengan metel terpentang lebih dia awasi Ciyokto Ingin dia melihat bagaimana dia tertidur dikala kakinya melangkah Biji metu Ciyokto yang berwarna kehuang itu Selalu terbelalak lebar Dengan kosong memandang jauh ke depan Seolah-olah dapat melihat suatu pemandangan indah Yang tak mungkin terlihat oleh orang lain Dengan seksama Oh Tihoa selalu memperhatikan dirinya Sendiri kemudian mendadak ia tertawa gelak-gelak ke Tanta Keparat benar jago mampus kau ini Ternyata menipuku lagi Heran Ki Pinjan dibuatnya tanyanya mengerut alis Menipu apa kau matanya selalu terbuka dan tidak pernah terpejam Mana bisa dia tertidur Dia tidur tanpa pejamkan mata Sahut Ki Pinjan Memangnya kenapa pula karena dia memangnya seorang buta Buta? Oh Tihoa berjingkrak bangun Maksudmu bukan saja dia bisu dan tuli Matanya pun buta Ki Pinjan bungkam Selamanya tak pernah dia memberi keterangan kedua kalinya Tak heran kedua biji matanya itu kelihatan begitu aneh Tapi, seorang buta kenapa bisa berjalan seperti dia? Sungguh aku lebih tidak mengerti Binatang di sampingnya tiada binatang Anda akan berusaha mencarinya seekor Bicaramu semakin membingungkan Seperti dongeng belaka Memangnya dia itu seekor binatang Ada kalanya memang dia boleh dianggap seekor binatang Karena dia sendiri pun menganggap bahwa dia itu seekor binatang buas Malah dia beranggapan berkumpul sama binatang buas Jauh lebih gampang dan aman daripada dengan manusia Kalau begitu, kenapa dia mau bekerja bagi kau mulut Ki Pinjan terkancing lagi? Oh Ti Hoa melihat bukan saja orang tidak sudi menjawab pertanyaan ini Orang pun tidak mau memperbincangkan persoalan ini Siapa tahu sesaat kemudian Dengan kalem sepatah demi sepatah Ki Pinjan malah bilang Itulah karena aku pernah menolong jiwanya Kini Oh Ti Hoa yang berdiam diri Katanya menghela nafas kemudian Jadi kenapakah suka membawa seorang yang buta tuli dan bisu itu untuk menempuh bahaya di padang pasir Karena bila di padang pasir Dia jauh lebih berguna dari 10 orang yang tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu Padang pasir akhirnya mereka tiba di padang pasir Itulah sebuah kota kecil di pinggiran padang pasir Berdiri di dekat pintu sebuah penginapan satu-satunya yang terdapat di kota kecil itu Menyawang jauh ke depan sana, ke padang pasir dan luas tak berujung pangkal Dalam kota kecil itu hanya terdapat beberapa keluarga saja Mereka hidup dengan penuh penderitaan di tengah badai pasir yang tak kenal kasehan itu Barang mustika satu-satunya kolektif mereka hanyalah sebuah perigi yang birisi air yang tidak boleh dikatakan jernih Dengan harga yang 10 lipat lebih mahal dari harga arak Ki pinjan membeli puluhan kantong air itu Lalu dengan harga yang jauh lebih murah dari daging babi Dia jual beberapa ekor kuda yang sudah kelihatan itu kepada penghuni kota kecil itu Lalu menyulut api membakar petak kereta itu Itulah barang-barang kesayangannya dia tak bisa membawanya Terpaksa dibakar saja Dia paling pantang segala miliknya yang paling dia sukai terjatuh ke tangan orang lain Tak tahan bertanya Coh Lui Hiang Aku tahu kenapa kau bakar kereta besar ini Tapi tak mengerti kenapa kuda-kuda itu kau jual Seumpama kau ini seorang kikir Memangnya kau ingin menambah beberapa keping uang perak sebagai ongkos jalan Dan jikalau kita bawa kuda-kuda ini ke padang pasir Dalam jangka tiga hari Mereka sudah akan mampus keletihan Kenapa tidak kau lepas mereka saja? Kuda tahu jalan dan bisa pulang Mungkin dia bisa tiba di rumah Mereka pasti takkan bisa pulang Kenapa sepanjang jalan ini bukan hanya saja banyak begal kuda yang malang melintang sepanjang tahun Tidak sedikit jumlah manusia yang kelaparan Jikalau aku melepas mereka pulang Seumpama mereka tidak tertangkap oleh kawanan begal kuda Mereka bahkan menjadi santapan perut orang-orang kelaparan itu Kau anggap penghuni kota kecil ini bakal memeliharanya baik-baik ya Mereka penduduk genah Suka menghemat dan berhati baik Terhadap kuda peliharaan pasti menyayanginya Aku yakin kuda-kuda itu akan dipelihara dengan baik Baru sekarang ujung mulutnya menyungging senyuman Katanya pula Dengan demikian Kalau mereka menjual kuda-kuda itu Tentu harga yang lebih tinggi Maka orang itu sekali-kali takkan membunuh kuda itu untuk dimakan Kalau demikian Kenapa tidak kau berikan saja kuda itu kepada mereka Manusia biasanya terlalu sayang dan emang terhadap sesuatu barang yang dibelinya Jikalau barang sumbangan atau pemberian orang sedikit banyak Tentu dipandangnya sepele dan kurang berharga Lama Oh Ti Hoa menet bakur Katanya kemudian dengan menarik napas Katnya nakau bisa berpikir begitu cermat Bagi kuda-kuda itu Agaknya belakangan ini kau sudah sedikit berubah Kau kira itu maksudku sendiri bukan maksudmu Memangnya maksud siapa Pertanyaan ini tidak perlu dijawab oleh Ki Pinggan Karena saat itu dia sudah melihat raut muka Cirokto yang dingin kaku Buruk seperti diukir dari batu-batu keramik Raut muka yang seperti diukir dari batu-batu keramik ini Tak kala itu sedang menampilkan perasaan sedih Seolah-olah sedang sedih karena harus meninggalkan teman baiknya Sementara ringkik kuda-kuda itu pun terdengar sumbang dan lemah seperti hlaan napasnya Kini Choh Liu Hiang, Oh Ti Hoa dan Ki Ping yang sudah berdandan Samaran mereka mirip benar dengan pedagang pelancongan yang hendak menempuh perjalanan jauh di tengah lautan pasir dan luas ini Cirokto sebaliknya berdandan seperti orang Mongol Selembar kain putih yang lebar dan panjang dia ikat di atas kepalanya Tujuannya bukan untuk menutupi batok kepalanya dari terik matahari Tujuannya adalah untuk menutupi selembar mukanya Mengenai si Hoa, dia boleh sembarangan suka mengenakan pakaian apa saja Meski kau campurkan dia dengan segala macam bangsa Kehadirannya tidak akan menyolok mata Di saat hari hampir mendekati maghrib mereka berangkat memasuki lautan pasir Tatkala itu, walau seng suria sudah terbenam Hawa panas sedang mengepul naik di permukaan padang pasir Maka panasnya luar biasa, ingin rasanya mencopoti pakaian yang lekat di badan Tapi tak menjelang lama suhu panas itu dengan capat sudah menghilang Disusul hawa dingin yang menusuk tulang menerpa muka terasa pedas dan perih Seperti diiris dengan pisau Ingin rasanya Oh Ti Hoa menyembunyikan badannya di bawah perut unta Duduk di punggung unta, rasanya seperti naik perahu yang diombang-ambingkan di tengah samudera raya Cohliu Hyang, Ki Pingyan dan Siow koleksi Kaizu Si Foa pun duduk di punggung unta Melihat gaya duduk Oh Ti Hoa di atas unta, hampir saja mereka terpingkal-pingkal Memang siapapun yang duduk di atas punggung unta takkan enak dan sedap dipandang mata Hanya Ciokto yang mengikuti langkah unta-unta itu selangkah demi selangkah berjalan tak kenal lelah Perduli di padang pasir, di tanah datar, di padang rumput atau di tengah rawa-rawa, dingin atau panas Segala perubahan seolah tiada pengaruh apa-apa bagi manusia cacat yang satu ini Jikalau dulu, pasti Oh Ti Hoa sudah mengajukan pertanyaan Kenapa kau pun tidak duduk di atas unta kini dia tak perlu mengajukan pertanyaannya Dia tahu Ciokto takkan sudi duduk di punggung kuda, unta atau keledai Karena dia pandang mereka sebagai teman baiknya Malam semakin larut, hawa dingin semakin merangsang dan menjadi-jadi Saking kedinginannya Siow Foa sudah gemetar di punggung unta Untung tak lama kemudian Ki Pingyan berhasil menemukan sebuah tempat untuk berlindung dari hembusan angin badai Mereka mendirikan kemah di belakang gundukan bukit pasir Membuat api unggung dari kotoran binatang Ciokto jejer unta-unta itu menjadi semacam bundaran Punuk unta untuk menutupi cahaya api Di atas api unggung dimasak suajan sayur Mereka duduk mengelilingi api, minum arak, mencium hawa yang berbau campuran merica, lombok dan berambang dimasak campur daging sapi dan kambing Baru sekarang Oh Ti Hoa merasa lebih nyaman dan segar Sebaliknya Ciokto, tetap duduk di kejauhan sana Di bawah penerangan bintang-bintang yang kelap-kelip di padang pasir ini Bukan saja raut mukanya lebih dingin kaku, lebih buruk Malah terunjuk pula mimik dan sikap yang aneh Pada tempat yang semakin kosong dan luas Di waktu yang sunyi dan lebih tenang Sikap dan mimiknya ini jauh lebih jelas dan menyolok Kini dia duduk menyendiri di tengah padang pasir yang tak berujung pangkal Di tengah kegelapan malam yang dingin pula Kelihatannya dia seperti seorang raja yang terusir dari negeri dan rakyatnya Dia sedang mengecap kesunyian, penderitaan dan penghinaan yang kelewat batas dengan diam-diam Sampai pun Coh Liu Hiang, tak terasa dia pun mulai tertarik akan petualangan masa lalu Dari manusia misterius yang sudah mengalami akibatnya dulu Namun sukar dia berhasil menyelami isi hatinya dan jalan pikiran orang yang misterius ini Tapi tak pernah Coh Liu Hiang menanyakan kepada Ki Pinjan Dia tahu Ki Pinjan takkan mau menjelaskan atau memang dia sendiri pun mungkin tidak tahu Setelah larut malam, mereka masing-masing menyelingap masuk ke dalam kemah untuk tidur Cio Kto cukup membungkus badannya dengan selimut tebal Tidur di samping Unta, selentang menghadap langit di mana bintang-bintang bercokol di Cakrawala Coh Liu Hiang pun tidak tahu apakah orang sudah tidur belum Namun ia maklum orang lebih suka tidur di pinggir Unta Matipun dia tidak mau tidur di samping orang lain Sudah tentu Oh Ti Hoa pun ada perhatian akan hal ini Tidak seperti Coh Liu Hiang Dia tidak bisa menyimpan di dalam hatinya Setelah ditahan-tahan setengah harian Akhirnya ia tak kuat menahan sabar Tanyanya, kenapa dia tidak masuk kemari tidur bersama kita Karena dia tidak pandang sama derajat dengan kita Oh Ti Hoa berjingkarak bangun serunya marah Dia pandang rendah kita siapapun dia pandang rendah Terhadap kau pun dia memandang rendah Tanya Oh Ti Hoa melengak Ki Pinjan tertawa-tawar Ujarnya, ya sampai aku pun tidak terpandang sebelah matanya Dia pandang rendah dirimu Kenapa mau bekerja demi kau Bila kau melakukan sesuatu hal untuk orang lain Tidak mesti harus memandangnya Benar tidak Tanya Ki Pinjan Sekarang dia bekerja demi aku Karena dia merasa hutang budi terhadapku Bila dia merasa hutangnya lunas Meski aku turut berlutut Minta bantuannya Dia takkan sudi tinggal bersama kami Kembali Oh Ti Hoa menjubelek di tempatnya Lekas ia tuang sebuah cawan besar penuh arak terus di tengahnya Dia ingin lekas bisa tidur Tapi bolak-balik selalu matanya terbayang akan raut muka buruk yang bermimik aneh itu Siapakah sebenarnya orang ini? Siapa pula yang membuatnya begitu rupa? Sudah tentu dia tak mendapat jawaban Tanpa sadar mulutnya menggumam Tempat setan seperti ini Sulit juga hidup dalam hari-hari seperti ini Ki Pinjan yang seperti sudah pulas Saat itu tiba-tiba menyeletuk dingin Sekarangkah sudah merasa sedih dan sengsara ya? Hari-hari yang betul-betul penuh dari Tak belum lagi mulai lodi mulai Sejak Oh Ti Hoa berani terjun ke dalam sungai di belakang rumahnya untuk berenang Ia sudah menyukai matahari Sejak itu pula setiap hari cerah Matahari menyinarkan cahayanya yang gemilang Tak tahan lagi dia pasti mencopot pakaian Menjemur diri di pasir Yang Cik Yang di puncak Ai Holo Di puncak Ceng Xia di atas Budur Di tempat Tedu di puncak Hoasan Di tempat yang paling tinggi di Taisan Dia pernah melihat bermacam-macam matahari Ada yang terik dan panas seperti bara Laksana laki-laki kebakaran jenggot Ada pula yang halus lembut Laksana pemuda perlenteh yang romantis Ada yang remang-remang gelap Seperti pandangan si kakek yang sudah lamur Dan ada pula yang cemerlang menakjubkan Seperti seraut muka gadis jelita Berani mati selama hidup Belum pernah dia lihat dan menghadapi Terik matahari seperti ini Meskipun matahari yang satu ini pula Tapi matahari di tengah padang pasir ini Mendadak berubah menjadi sedemikian kejam Ganas luar biasa Seolah-olah seluruh padang pasir ini Hendak dibakarnya sampai menyala oleh teriknya itu Sedemikian panas terik matahari ini Sampai oh dia hoa tiada selera minum arat Hatinya pepat dan mengharap Seng Surya Lekas terbenam keperaduannya Seorang pemabokan gila sampai tiada selera minum Arak lagi Tentu dia sudah hamat menderita Serasa ingin mati saja Tiada angin Sedikit pun tak terasa adanya angin berlalu Tiada suara yang paling lirih pun Di tengah terik mentari ini Seluruh jiwa kehidupan di tengah padang pasir ini Semuanya sudah terbenam dalam keadaan Teler koleksi keizu siteler hampir mati Sungguh tak tahan lagi Ingin rasanya oh tihoa melompat ke punggung unta Dan mencak-mencak seperti orang kesetanan Pada saat itulah Entah dari mana datangnya Sayuk-sayuk dia mendengar suara rintihan Rintihan yang amat lemah Tapi di tengah padang pasir yang tenang sunyi Seperti tiada kehidupan ini Kedengarannya begitu jelas Seperti seseorang berbisik di pinggir telinganya Tanpa berjanji Coh Liu Hiang, Ki Ping Yan dan Oh Ti Hoa Serempak menegakkan punggung duduk pasang kuping Kalian mendengar suara itu Tanya Oh Ti Hoa melebarkan matanya M. Coh Liu Hiang mengiakan dengan suara dalam tenggorokan Menurut pendengaranmu Suara apa itu Tanya Oh Ti Hoa yang suka cerwet Di sekirar sini ada orang Sahut Coh Liu Hiang Tidak salah ada orang Tapi orang yang sudah dekat ajalnya Dari mana kau tahu Jengeki Ping Jan Dingin Oh Ti Hoa menyeringai Ujarnya Walau aku tidak suka membunuh orang Tapi suara rintihan orang meregang jiwa melayang ajal Sudah sering ku dengar Menurut umatku Kalau orang itu bukan hampir mati Kekeringan oleh terik matahari Tentu melayang ajal karena dahaga Pada saat itu pula Terdengar suara rangan lain Kemandang Oh Ti Hoa sudah tahu Suara rintihan ini datang dari belakang Gundukan pasir tinggi di sebelah kiri sana Kontan Oh Ti Hoa lompat turun dari punggung ontanya Serunya Di sana orangnya Lekas kita tengok ke sana Seseorang yang melayang ajal Apanya sih yang enak kau Tonton Tukas Kipin Jan Dingin Apanya yang bisa ditonton Teriak Oh Ti Hoa Kau tahu ada orang hampir mati Memangnya kau cuma melihat saja Tanpa sudi menolongnya Sejak mula sudah ku beritahu Kepada kau Di atas padang pasir ini Setiap hari kau bisa bertemu Dengan sepuluh manusia Yang meronta-ronta menjelang ajal Jikalau kau ingin menolong orang Jangan kau lakukan pekerjaan lain Oh Ti Hoa berjingkrak Serunya Kau Memangnya kau tidak mau menolong Orang yang hampir mati Memangnya kedatangan kita kemari Hanya untuk menolong orang Hampir mati Begitu kejam hatimu Di tempat setan seperti ini Hanya orang yang berhati baja saja Yang bisa tetap bertahan hidup Bila manapun kau hampir mampus Jelas takkan ada orang yang mau menolong kau Karena bila ada orang sudi membagi air Kepadamu Dia sendiri bakal mati Karena dahaga Coh liuhi yang tersenyum Timruhnya Tapi bukankah air kita sekarang Cukup berlebihan Terdapat sejenis manusia lain Di dalam padang pasir ini Jikalau kau menolong dia Di saat tenaganya pulih badan Menjadi segar kembali Malah mungkin gak membunuhmu Lalu merampas ramsung Dan binatang tungganganmu Tinggal lari mengandalkan kekuatan kami bertiga Manusia mana dalam dunia ini Yang mampu membunuh kami Benar selah Oh T. Hoa memberi dukungan Siapa bisa membunuh kita Lalu ia melotot kepada Kipingan Sambungnya Agaknya bukan saja hatimu Semakin kejam dan telengas Malahnya limu justru semakin kecil Seorang bila mempunyai uang terlalu banyak Mungkin bisa berubah seperti keadaanmu sekarang Membeku romen buka Kipingan Ia tak banyak bicara lagi Peduli kasudi tak pergi menolong orang Aku pasti akan kesana melihatnya Coh liuhi yang tersenyum Kalau mau pergi mari kita bersama-sama Sudah tentu kata-katanya itu Ia tujukan kepada Kipingan Sesaat lamanya Kipingan diam saja Akhirnya dia menghela nafas Maka barisan segera memblok ke arah kiri Gundukan bukit pasir di sebelah kiri sana Tidak luas dan tinggi Begitu mereka tiba di pengkolan bukit pasir Sebelah sana Dari kejauhan mereka melihat dua orang Begitu melihat kedua orang ini Hati Coh liuhi yang dan Oh Tihola Serasa hampir membeku dingin Kedua orang ini sudah tidak mirip Seperti manusia umumnya Tapi mirip dua bongkah kerat Daging kambing yang dipanggang Di atas api unggun Dengan telanjang bulat kedua orang Disalip di atas pasir pergelangan Kedua kakinya yang telanjang bulat Jidat dan lehernya masing-masing Terikat kencang oleh kulit sapi Kulit kerbau umumnya basah Tapi setelah dijemur matahari Dan menjadi kering Maka libatan ikatannya menjadi Semakin kencang dan erat Melesak masuk ke dalam kulit daging Seluruh kulit badan mereka Hampir sudah gosong karena Terik matahari Bibir pun sudah retak Kelopak matanya setengah terpejam Biji matanya sudah kering Seperti dua buah lubang Yang tak terukur dalamnya Baru sekarang Oh Tihola benar-benar maklum Dan mengerti Kera bagaimana Kedua biji metu cilokto Itu pun menjadi buta Metu cilokto mirip pula Dengan kedua biji metu Kedua orang ini Dicak karena dijemur terik matahari Secara hidup-hidup Meski cilokto tidak bisa melihat Tak dapat mendengar Tapi begitu ia berada di tempat itu Sekujur badannya mendadak gemetar keras Seolah-olah dia punya indera istimewa yang aneh Bisa merasakan gejala yang tidak wajar di sekelilingnya Serta bencana yang bakal menimpa mereka Tali kulit kerbau diputus Dengan selimut tebal coh liud yang membungkus badan kedua orang ini Lalu dengan handruk yang dibasahi air Dimasukkan ke dalam mulut supaya mereka pelan-pelan menghisapnya Lama kelamaan baru kedua orang ini bisa bergerak dengan gemetar Suara rintihannya pun semakin keras Air Air Mereka bisa mengeluarkan suara Tak henti-hentinya menjerit mengeluh dan minta tolong Coh liuhi yang tahu bila sekarang mereka lantas diberi air secukupnya Mereka bisa segera mati Oh Tihua menghela nafas Katanya Sahabat jangan kau khawatir Di sini air cukup banyak Berapa kau ingin minum boleh sesuka hatimu Orang yang hampir mati itu dengan melongo hampa membuka mata Mulutnya tetap merintih Air Air Oh Tihua tertawa katanya Kau tidak lega hati Lalu ia berdiri menepukan tong kambing di punggung Ngontak katanya pula Coba lihat Disinilah airnya Ki Pinjan mendadak menghardik dengan dengis Siapa yang menyalip kalian di sini Dosa apa yang pernah kalian lakukan Orang yang hampir mati ini Menggeleng-geleng kepala sekeras-kerasnya Sahutnya tergagap Tidak Tidak Perampok Perampok seru Oh Tihua Di mana orang hampir mati ini Meronta-ronta angkat sebelah tangannya Menunjuk ke satu arah yang jauh sana Lalu sekuatnya pula menjambak rambut sendiri Raut mukanya kembali bergetar dan berkerut-kerut kejang Badang pun gemetar semakin keras Berkata Ki Pinjan dengan dengis Menurut apa yang ku tahu Di sekitar sini tiada jejak kawanan perampok Apa kalian membual ya kedua orang kembali geleng kepala Agaknya kedua biji mata hampir berlinang air mata Berkata Oh Tihua keras Mereka sudah dalam keadaan begini mengenaskan Buat apa kau hendak kempes mereka? Memangnya kenapa umpama mereka membuang Badan mereka tidak mengenakan selembar benang pun Masakah bisa mencelakai kami kembali Ki Pinjan bungkam tidak melayaninya? Soalnya ucapan Oh Tihua Memang kenyataan kedua orang ini Bukan saja telanjang bulat dengan badan kering dan kusut Masai bertangan kosong lagi tanpa bawa senjata Saya umpama mereka tidak terluka Tiada sesuatu tanda-tanda yang menunjukkan gejala yang mencurigakan Mau tak mau Ki Pinjan merasa lega hati juga Kata Oh Tihua berpaling ke arah Choh Liu Hiang Kini boleh memberi air lebih banyak sedikit Bukan Choh Liu Hiang masih termenung sebentar Akhirnya manggut-manggut sahutnya Tetapi sedikit saja Sembari bicara ia melangkah ke arah kantong air Tapi belum lenyap suaranya Kedua manusia yang kempas-kempis hampir mampus itu Mendadak selincah kelinci mencelak bangun Kedua tangan mereka yang semula meremas-remas rambut di atas kepalanya itu Mendadak pula diayunkan secepat kilat Dari jari-jari tangan Mereka berbareng melesat peluhan bintik-bintik hitam Luncurannya tak kalah dari sambaran kilat Jelas sekali itulah senjata rahasia yang mirip disemprot keluar dari sebuah bumbung yang diberi alat rahasia semacam pegas Jadi senjata rahasia itu bisa mereka seunyikan di dalam rambutnya yang awut-awutan itu Begitu kedua tangan mereka terayun Cohliu Hyang, Oh Ti Hoa dan Ki Pinjan serempak melejit tinggi senteng asap sedesit burung walet Meski mereka menghadapi seragapan mendadak di luar dugaan Namun reaksi dan gerakan mereka sungguh teramat cepat Jarang ada senjata rahasia yang mampu melukai mereka Siapanya nah senjata rahasia itu justru tidak mengarah mereka Yang diincar justru kantong-kantong air itu Maka terdengar bles, 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 beruntun puluhan kali Puluhan lubang yang memancurkan air serempak menyembur keluar dari kantong air kulit kambing itu Belum lagi semua orang insaf apa yang telah terjadi Kedua orang yang hampir mampus tadi Tiba-tiba melejit bagaikan terbang melarikan diri Meledak amarah Oh Ti Hoa, bentaknya murka, kunyuk syalan Lari kemana kau dengan gerakan yang hampir lebih cepat dari Chow Liu yang Ia mendahului menubruk ke arah dua orang itu Belum lagi mereka lari sejauh sepuluh tombak Tau-tau terasa segulung angin kencang merangsang lehernya Mereka hendak putar badan melawan Tapi belum sempat berpaling Badannya tiba-tiba sudah tersungkur ke depan Bahwasannya siapa yang turun tangan dan care Bagaimana mereka direbohkan tidak melihat jelas Tau-tau Oh Ti Hoa sudah duduk seperti mencongklang kuda di atas punggung salah seorang itu Kedua tangan bergerak pergi datang menampar muka orang Dan peratnya, ku tolong kau, kau malah hendak mencelakai aku? Kenapa? Kenapa orang ini tidak menjawab? Karena selamanya tak mampu membuka mulut lagi Waktu Oh Ti Hoa merenggutnya dari atas tanah Lehernya teklok lemah seperti batang padi yang putus menjadi dua Seorang lagi juga rebah di atas tanah Cohliuh yang tidak bergerak menghajarnya Cuma berdiri di depannya dengan tenang dia awasi orang Sepatah pertanyaan pun tidak ia ajukan Di waktu mendengar tulang leher temannya putus Badan orang itu tiba-tiba melingkar seperti tanggiling Mulutnya malah mengembor seperti orang gila Bunuhlah aku Tidak menjadi soal yang terang Kalian pun takkan bisa hidup lebih lama lagi Biar ku tunggu kalian di ambang pintu neraka Saat itu akan ku buat perhitungan dengan kalian Berkedik pun tidak metu Cohliuh yang Katanya Kalem, aku takkan bunuh kau Asal kau bicara terus terang Siapa yang suruh kau kemari mendadak orang ini Terloroh-loroh menggila seperti orang kesetanan Serunya, kau ingin tahu siapa yang suruh aku kemari? Memangnya kau masih ingin mencari dia Memangnya aku hendak mencari dia Masa kau merasa amat menggelikan meleleh air matu orang ini Karena terpingkel-pingkel Katanya dengan nafas ngos-ngosan Sudah tentu amat menggelikan Siapapun dia bila bukan seorang gila Takkan mau mencari dia Kecuali orang itu sudah bosan hidup Oh Tihua sudah memburu kemari Serunya hampir menggembor Apakah putra Cabok Hab yang suruh kau kemari Cabok Hab orang itu tertawa besar Cabok Hab itu barang apa? Menggosok sepatu beliau pun tidak setimpal Berkerut alis Cohliuh yang Tanyanya, bukan Cabok Hab Memangnya siapa kau tak usah khawatir Di saat jiwamu menjelang ajal Dengan sendirinya akan bertemu dengan beliau Aku boleh bertaruh dengan kau Jiwamu takkan hidup lebih lima hari lagi Dan Prat Oh Tihua Gusar Biar aku bertaruh dengan kau Jikalau kau tidak mau bicara terus terang Lima jam pun kau tidak akan bisa hidup lagi Ternyata orang itu tertawa pula Katanya, bahwasannya aku memang tidak ingin hidup lima jam lagi Sudah tentu Oh Tihua melengak dibuatnya Tanyanya, kau tidak takut mati Kenapa aku harus takut mati? Jawab orang itu terloroh-loroh Bisa mati demi beliau Boleh dikata hatiku teramat girang Lebih senang dari mendapat rejeki nomplok Suara tawanya mendadak menjadi lemah Sebaliknya sorot matanya memancarkan cahaya yang aneh Selaka seru Choh Liu Hiang kaget Dalam mulut orang ini mengemut obat beracun untuk bunuh diri Benar juga waktu Oh Tihua merenggut badan orang Segera ia dapatkan napas orang sudah berhenti Lama sekali bari Oh Tihua melempar badan orang Katanya berputar kepada Choh Liu Hiang Pernah kau melihat manusia yang tidak takut mati seperti ini Belum pernah sahut Choh Liu Hiang pendek Aku tahu banyak orang gila ketangkap oleh musuh Mereka bisa bunuh diri dengan menelan obat beracun Tapi mereka mencari jalan pendek lantaran terpaksa Sebaliknya orang ini mati dengan riang dan gembira Lihat mulutnya mengulung senyum lagi Choh Liu Hiang hanya menghela napas tanpa berbicara lagi Sekilas otaknya terbayang akan Bu Hoa yang menelan obat beracun pula di hadapannya Teringat akan Bu Hoa, tak tahu lagi ia menghela napas rawan Oh Tihua menghela napas juga Ujarnya, kurasa otak orang ini rada kurang normal Kalau tidak, mendadak ia memandang Kiping Yan Tangan mengelus hidung dan tak melanjutkan kata-katanya lagi Selama ini Kiping yang tertunduk mengawasi mayat di hadapannya Bahwasannya melirik pun tidak kepadanya Lama juga Oh Tihua menahan sabar dan menunggu-nunggu Akhirnya mengguman sendiri Senjata rahasia mereka tersembunyi di dalam rambutnya Hal ini baru sekarang dapat kupikirkan Tapi kenyataan mereka sudah dijemur sampai kering Kerontang sampai badan gosong terbakar Bagaimana mungkin bisa punya kekuatan untuk bergerak Romen muka Kiping Yan Tidak menunjukkan perubahan mimik apa-apa Perlahan-lahan ia berjongkok begitu merah Rambut salah satu mayat terus disentak ke atas Tangannya tahu-tahu mencekal sebuah rambut palsu Yang dilapisi selembar kulit tipis dan halus Aneh benar seketika terlihatlah seraut muka dengan kulit halus dan putih bersih Lama juga metoh Oh Tihua melotot Lalu katanya sambil tertawa getir Ternyata mereka menggunakan ilmu rias dan rambut palsu Segala malah keahliannya tidak lebih asor dari maling kampiun Dalam padang pasir terdapat seorang berbakat begini Sungguh mimpi pun tak terduga Kata-katanya ini dia tujukan kepada Kiping Yan Tapi belum habis ya bicara Kiping Yan sudah tinggal pergi Terpaksa Oh Tihua ikut pergi Tampak puluhan kantong-kantong kambing berisi air ini sama berlubang Dan memancurkan air di dalamnya Namun air di dalam kantong itu belum mengalir habis Sementara itu Kiping Yan dan Siow Foa bekerja sama menanggalkan semua kantong-kantong air itu Diletakkan di atas pasir Bagian yang berlubang menghadap ke atas Masing-masing masih berisi setengah kantong air Oh Tihua girang, katanya Kedua orang itu sia-sia saja mengantar jiwa Tujuannya hendak mencelakai kami tidak berhasil Air toh masih banyak untuk bekal perjalanan Kiping Yan Tidak banyak komentar Satu persatu kantong-kantong yang berlubang itu Dia tuang airnya sampai habis Tersirap darah on Tihua Jeritnya, eh, apa yang kau lakukan Kiping Yan tetap tidak bicara Lekas Choliu yang menghampiri Katanya dengan nada berat Senjata rahasia itu beracun Racun sudah bercampur dalam air Sudah tentu air ini tak boleh diminum Oh Tihua terhuyung-huyung Tiga langkah hampir saja ia terjengkang jatuh Aku sudah menemukan bumbung rahasia mereka Untuk menyambitkan jarum-jarum berbisa itu Choliu yang menerangkan Betapa hebat dan sempurna buatannya Ternyata lebih hunggul dari Kiu Tian Chapte Tian Mosin Chiam yang menggetarkan Bulim puluhan tahun yang lalu Sungguh tak pernah terpikir olehku Tokoh macam apakah yang mampu membuat Senjata rahasia seperti ini Dalam kalangan Kang Hou Di mana jari-jarinya terbuka Masing-masing terdapat sebuah Bumbung besi warna hitam mengkilap Hanya sekilas Kiping Yan melihat Bumbung besi itu Katanya Tawar Tunggulah setelah malam tiba Baru kita bicara Sekarang perlu kita mengejar Waktu melanjutkan perjalanan Tetap ia tidak pernah melirik Kepada Oh Tihua Akhirnya tak tahan Oh Tihua dibuatnya Serunya sambil berjingkrak Memang gara-garaku yang suka usil Suka ikut campur urusan orang lain Mataku buta Kau, kau, kenapa tidak kau maki aku Tidak kau hajar aku Tidak sudi bicara lagi Maki dan hajarlah diriku Hatiku tentu jauh lebih enak dan tentram Benar juga Kiping Yan berpaling kepala pelan-pelan Dengan tenang ia pandang muka orang Katanya kalem Kau ingin supaya aku mencacimu Tidak kau caci aku Kau keparat Telur busuk sikap Kiping Yan tetap tak berubah Pelan-pelan ia mencemplak naik ke punggung Unta, katanya tawar Kenapa aku harus caci kau Menolong orang toh perbuatan bajik Apalagi yang picak matanya toh Bukankah saja Yang tertipu juga bukan kau pula Baru sekarang Oh Tihua menjubelek dan melongo Lama ia tak buka mulut Cohliud yang menghampiri dari belakang Katanya tersenyum sambil menepuk pundaknya Jadi mampus kiranya tidak sebrutal yang pernah kau bayangkan dulu Ya tidak malam itu Seperti pula Ciyokto Oh Tihua duduk seorang diri di bawah sinar bintang yang kelap-kelip di tengah cakrawala Duduk di atas pasir yang masih panas dan mengeluarkan hawa membara Lambat launnya duduk di tengah kabut yang dingin dan tak berujung pangkal luasnya Hembusan angin tidak lagi membawa bau lombok, merica, berambang dan daging kambing Karena yang mereka miliki sekarang tidak lebih hanya sebuah kantong air kecil Yang selalu tidak pernah berkisar dari badan kipinjan itu Tiada air, tentu tiada masakan hangat Tiada hidangan, tak sempat makan minum bersukaria Tiada jiwa kehidupan Tidak jauh di sana Ciyokto duduk seorang diri pula Sejak mengalami peristiwa ini meskipun dia tak melihat, tak mendengar sendiri Namun tindak tanduk dan sikapnya jelas mulai berubah Badannya yang tegap laksana tonggak itu Seolah-olah berubah mulai loyo dan patah semangat Raut mukanya yang seperti terukir dari batu-batu keramik itu Kinipun mulai menampilkan rasa ketakutan dan mulai tidak tentram Tapi Oh Ti Ho A belum sempat memperhatikan perubahannya ini Oh Ti Ho A sedang repot menyalahkan diri sendiri Marah kepada diri sendiri Di dalam kemah terpasang sebuah pelita Sinar pelita guram seperti cahaya bintang di langit Di bawah penerangan sinar pelita yang memang remang-remang lembut ini Persoalan yang sedang dirundingkan dan dibicarakan oleh Choh Liu Hiang dan Ki Pinjan Justru membawa suasana yang kurang tentram dan tak membawa kelembutan Bumbung jarum yang hitam mengkilap itu di bawah pancaran sinar pelita yang guram ini Kelihatan lebih seram jahat dan dingin Kata Choh Liu Hiang sambil mengawasi bumbung jarum ini Sungguh salah satu senjata rahasia yang paling menakutkan di antara Sekian banyak senjata rahasia yang pernah ku hadapi selama hidup ini Kupikir dalam dunia ini hanya tiga orang yang mampu membuat alat senjata rahasia seperti ini Siapa saja ketiga orang itu tanya Ki Pinjan Orang pertama adalah Chiang Bun Jin keluarga Tong di Syok Tiong Kedua adalah Chulo Sian Sing dari K.O. Ki Teng di Kang Lam Tapi jelas kedua orang ini sudah pasti takkan datang ke padang pasir ini Benar, masih satu lagi Choh Liu Hiang tersenyum dulu Katanya, seorang lagi adalah aku sendiri Sudah tentu alat senjata rahasia ini juga bukan ciptaanku Tak terunjuk rasa geli dalam sorot metu Ki Pinjan Katanya tandas, walau kau hanya tahu tiga orang saja Tapi aku berpendapat tentu masih ada orang keempat Cuma siapa orang ini, kau dan aku masih belum tahu Sesaat Choh Liu Hiang menepukur, katanya kemudian menarik napas Dapat membuat alat rahasia semacam ini sih Tidak perlu ditakuti Yang ditakuti justru dia dapat membuat semua anak buahnya Begitu setia dan rela mati Demi kepentingannya, kau kira si dia pasti bukan lawanmu Hektin Chu itu terang bukan Hektin Chu tidak sedemikian kuat Dia pun tak sedemikian kejam dan buas Menurut umatmu, orang macam apakah si dia itu Kukira dia seorang sahabat dari kalangan hitam di Tionggoan Yang teramat lihai dan sudah menanam akar di sini Atau mungkin pula seorang gembong perampok di padang pasir Tujuannya bukan melulu terhadap maling kamprim saja Juga belum mengincar Ki Pinjan tidak lebih Dia hanya pandang kami sebagai pelindung kambing gemuk yang sedang dia incar Dari kita mereka pingin memperoleh harta dan uang Ya Ki Pinjan setuju akan pendapat ini Dia sudah perhitungkan kita pasti akan lewat dari sini Maka sebelumnya sudah mengatur perangkap hendak menjebak kita Atau mungkin mereka memang hendak mengincar jiwa kami Tapi waktu kedua orang itu melihat bahwa kita bukan seperti kaum pedagang umumnya Kuatir sekali kerja tak berhasil terpaksa mereka melihat gelagat merubah Bukan kita yang diincar senjata rahasia mereka Berubah sasaran mengarah kantong-kantong air kita Setelah tertawa getir Ia melanjutkan Dia hendak tunggu setelah kita kehabisan air dan dahaga setengah mati Baru akan turun tangan Waktu itu tenaga untuk melawan saja tiada Bukankah tinggal pasrah nasib membiarkan mereka menggorok leher kita Ki Pinjan menyambung dengan prihatin Mungkin dia tidak ingin segera menghabisi jiwa kami Bahwasannya dia ingin supaya kami menderita pelan-pelan kehabisan tenaga mergang jiwa Berkerut alis Choh Liu Hiang Tanyanya, kenapa berpikir demikian kau tiba-tiba ia hentikan mulutnya Karena tiba-tiba ia mendapati sorot metu Ki Pinjan yang dingin membeku keras itu Kini seperti mengandung perasaan takut dan tidak tentram Ini benar-benar belum pernah dialami oleh Ki Pinjan selama ini Sesuatu yang membuat orang seperti Ki Pinjan takut dan kurang tentram Tentulah urusan amat gawat dan menggetarkan sukma Segera Choh Liu Hiang juga merasa kurang tentram Tanyanya coba-coba memancing Apakah sudah dapat menerkah siapa si dia itu Sebenarnya agaknya Ki Pinjan ingin mengatakan apa-apa Sekilas matanya melirik keluar kemah di mana Cirok To sedang duduk diam Kata-kata yang sudah tiba di ujung mulut ketika ia telan kembali Mendadak ia unjuk tawa dan berkata Perduli siapa orang itu Jikalau ia hendak membuat kami mati karena dahaga Tindakannya itu terang keliru Choh Liu Hiang tidak bertanya lebih lanjut Katanya tertawa Ada kau di sini Selamanya aku tidak perlu takut bakal mati dahaga di sampingmu Ki Pinjan tertawa Ujarnya Aku tahu kira-kira seratus li jauhnya Ada sebuah sumber air yang amat tersembunyi Besok sebelum matahari terbenam Kita pasti sudah bisa tiba di tempat itu Tadi tidak ku katakan Karena aku ingin supaya Oh Ti Hoa kebingungan dan gugup setengah mati Lalu dengan tersenyum senang ia rebahkan diri Sebentar saja seperti sudah lelap dalam tidurnya Sebaliknya dengan diam-diam Choh Liu Hiang menyelingap keluar dari kemah Duduk di pinggir Oh Ti Hoa bukan ingin bicara dengan Oh Ti Hoa Cuma ingin duduk rada dekat sekaligus Untuk mengawasi dan menyelidiki tindak tanduk Cio Kto Orang serba misterius ini Lapat-lapat ia sudah merasakan di dalam dada Cio Kto Yang sekeras batu cadas itu tersembunyi suatu rahasia Rahasia yang menakutkan sepuluh kali lipat lebih seram Dari jarum beracun yang seketika menamatkan jiwa manusia Hari kedua Ki Pinjan membagi rata sisair yang ada menjadi lima bagian Katanya Tawar Inilah sisair yang terakhir Kita boleh sekarang meminumnya sampai habis Juga boleh disimpan untuk diminum perlahan-lahan Yang terang sisair ini paling lama hanya bisa bertahan selama 2-3 hari Mengawasi kantong yang kosong itu Berkata Oh Ti Hoa Itulah air tinggalanmu sendiri Aku tak mau minum Putar badan lekas ya hendak tinggal pergi Cio Liu Hiang menariknya Katanya tertawa Jangan kau main purian dengan pinggan Kau bisa tertipu bila marah-marah kepadanya Tiba-tiba Oh Ti Hoa pun Tertawa lebar Ujarnya Hal apa yang kubuat marah sama dia Kemarin malam Aku sudah dengar nanti sore Dia sudah akan bisa mendapatkan air Cuma aku sendiri pun masih punya sepoci arak Kenapa aku harus minum airnya yang hitam berlumpur itu Tak terasa kiping Dan ikut tertawa Mengawasi ketiga sahabat karib yang sama terpingkal-pingkal Sambil bergan dengan lengan ini Seketika bangkit semangat si Hoa Lenyap rasa takutnya Ikut bersama tiga orang-orang gagah seperti mereka ini Apapula yang perlu ditakuti? Cuma raut muka Cio Kto yang semakin lama semakin guram Kaku, orang satu yang punya mata ini Seolah-olah sudah melihat malapetaka Yang tak terlihat oleh orang lain Baka menimpa mereka Kipingan hanya mengulap sebelah tangannya Cio Kto segera menghentikan barisan ini Unta-unta sama mendekam rebah Lekas Oh Ti Hoa lompat turun dari punggung unta Langsung lari mencari kipingan Tanyanya, kau yang menyuruh Cio Kto menghentikan barisan Benar tidak memangnya kenapa balas tanya kipingan Oh Ti Hoa heran Tanyanya, asal kau mengulap tangan Dia lantas tahu akan maksudmu ya Begitulah kipingan menghiakan Semakin keras suara Oh Ti Hoa Tapi kau katakan dia seorang lisu, tuli dan buta Dari mana dia bisa melihat tanda ulapan tanganmu Kipingan tertawa-tawar Katanya, sudah tentu aku punya caraku sendiri Sehingga dia bisa menangkap maksudku Kau punya setan apa? Kenapa tidak mau kau jelaskan apa benar Kau sendiri tidak mengetahui Hanya Sundel Bolong saja yang bisa melihatnya Kipingan berputar ke arah Cio Liu Hiang Tanyanya, bagaimana kau berkata Cio Liu Hiang pelan-pelan Kau gunakan sebuah kerikil untuk menyampaikan perintahmu Jikalau kau ingin barisan berhenti Maka kau timpuk pundak kiri Cio Kto Jikalau ingin barisan berangkat Kau timpuk pundak kanannya Lalu sambil tersenyum ia berpaling ke arah Oh Ti Hoa Katanya, Kari ini ku kira bukan hanya Sundel Bolong saja yang bisa melihatnya Benar tidak Oh Ti Hoa angkat kedua tangannya datar ke depan Katanya tertawa kecut Kau bukan Sundel Bolong Baru sekarang aku menyadari bahwa diriku ternyata tidak lebih pandai dari Sundel Bolong itu Tempat itu merupakan salah satu bagian dari padang rumput yang ditaburi pasir-pasir kuning juga Tiada bedanya dengan tempat-tempat lain di tengah gulun pasir ini Cuma ada sesuatu yang menyolok mata Adalah di tempat itu terdapat sepucu pohon Pohon yang tumbuh di pinggir sebuah batu cadas yang sudah mengering juga Pohon itu pun sudah layu dan kering Setengah harian Oh Ti Hoa celingukan kian kemari Tanyanya tak tahan Di sini ada air em sahut ki pinjan manggut-manggut Kata Oh Ti Hoa sambil mengelus batok kepalanya Di mana airnya? Kenapa tidak kulihat? Apakah otakku ini sudah tak mampu untuk bekerja? Mataku pun sudah lamur lalu ia pegang lengan coh liuh yang Tanyanya, bicaralah terus terangka Sudah melihatnya belum coh liuh yang ragu-ragu Katanya, konon di dalam gulun pasir terdapat sumber air yang tersembunyi Di dasar pasir yang cukup dalam Tidak salah kau, ki ping yang urung bicara Matanya memandang Oh Ti Hoa ingin bicara Apa yang dia hendak ucapkan tentunya bukan omongan yang enak didengar ku ping Tapi belum lagi kata-katanya selesai Oh Ti Hoa sudah angkat kedua tangannya pula Tukasnya, tak usah kau katakan bicaraku Aku tidak tahu apa-apa Lalu ia mengelus batok kepalanya pula Sambungnya, bukan semula aku cukup pintar Kenapa begitu bergaul sama kalian? Aku lantas jadi pikun Memangnya aku ketularan penyakit linglung orang lain Tak tertahan si Yau Foa tertawa geli Timruhnya, jikalau benar-benar wahya ketularan penyakit linglung Tentulah aku yang menulari kau Ki pinggan menarik muka Jengetnya, mana mungkin kau menulari dia Dia malah jauh lebih goblok dari kau Belum habis ucapannya tak tertahan Dia pun tertawa keras Terima kasih telah menonton!